Ajaran Jawa itu sesungguhnya sudah benar, namun karena masuknya agama Islam jadi rusak, tapi Islam yang ecek-ecek, Islam yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz saat sekarang ini, bukan Islam yang dibawa oleh para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, om swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, ajaran Jawa itu sesungguhnya sudah benar, namun saat sekarang ini jadi rusak sebab masuknya agama Islam, terutama Islam yang saat ini, Islam ecek-ecek, yang selalu dikembar kemburkan oleh para Ustadz-Ustadz yang ecek-ecek pula, bukan agama Islam yang disampaikan oleh para wali. Sesungguhnya, ajaran Jawa adalah ajaran makrifat tingkat tinggi, dan ajaran semua agama pada akhirnya juga sama sesuai dengan apa yang yaitu ajaran di dalam ajaran Jawa tersebut. Dan di dalam Islam juga ada yang mempercayai bahwa agama Islam sendiri itu ada 4 tingkatan, yaitu syariat, perekat, pakekat, dan makrifat. Nah, di dalam tingkatan makrifat inilah sesuai dengan ajaran Jawa tersebut. Namun, Islam yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz saat sekarang ini tidak akan mengerti dan tidak akan memahami apa itu makrifat, sehingga ya menyerahkan ajaran Jawa. Padahal banyak juga para kiai yang mempertanya tentang hal makrifat tersebut, dan pokoknya intinya sesuai dengan ajaran Jawa. Dan ajaran Jawa juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, karena memang itu ajaran Jawa tingkatan makrifat itu ya inti daripada ajaran di dalam agama. Makanya, kalau para Ustadz yang tidak memahami ajaran Jawa, seolah-olah ya menyalahkan. Dan agama Islam yang seperti itu telah merusak dari ajaran Jawa tersebut. Banyak orang-orang yang berusaha menyampaikan tentang ajaran Jawa, datangnya ada Mr. TM, ada Yang Weldo, ada Mbak Saino, Namun, cara mereka dalam menyampaikannya, kalau Mr. TM dengan cara yang kasar, mengobrol-gobrolkan, itu juga tidak tepat. Kalau Islam Weldo, dalam menyampaikannya, dengan kata-kata yang levelnya itu, kata bahasanya kuas tinggi, namun, penampilannya juga kurang baik, itu juga kurang tepat. Dan ajaran Jawa itu sebenarnya, tidak perlu diremeh-remehkan, disipat luaskan. Orang yang mencari, baru ditelaskan karena ajaran Jawa itu sifatnya, untuk diri sendiri. Dan orang Jawa punya pedoman, terima menang, pamun, takodeng, terima bodoh, waton, ngasuh. Dan orang Jawa tidak menendahkan kepada siapapun, dan selalu menjunjung tinggi, harga dan pertapat siapapun, sangat saling hormat penghormati, karena dianggapnya semuanya itu adalah, umat Tuhan, umatnya Allah, umat Islam, ataupun isi tinggal wali. Maka kalau kita dedah, tahu yang sesungguhnya, banyak yang mengatakan, kalau ajaran Jawa itu tidak sesuai dengan Islam, tapi Islam yang mana? Kalau sudah Islam yang cek-cek, tentunya tidak akan memahami. Tapi kalau para kiai, apalagi para wali, jangan dulu, pada pokoknya intinya, tingkat jasa sudah hakikat dan maribat, yaitu sesuai pula dengan ajaran Jawa. dan ajaran Jawa yang adiluhum, tentunya kita sebagai orang Jawa harus tetap melestarikan, apapun kita agamanya, karena aklat dan martabat itu tertermin dari orang yang berkama yang baik, tidak menyelenggilaikan agama yang lain. Makanya saya ingat apa yang dikatakan Yaweldo, kalau tingkatan tertentu agama itu memang dihargakan untuk anak-anak yang anak-anak sifatnya merasa yang paling benar, kalau tidak sepaham, tentu disawahkan. Nah, ajaran Jawa itu adalah maribat yang tingkat tinggi, maka ya kita jangan cepat sampai level anak-anak untuk memahami tentang ajaran Jawa tersebut. Saya rasa jangan sampai ajaran Jawa jadi rusak, rusaknya oleh agama Islam, Islamnya, tapi Islam yang ecek-ecek, Islam yang oleh Ustaz-Ustaz yang Jumat, syariat kita harus bisa memahami ajaran Jawa sebaiknya dengan ajaran para wali. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!